yang UKA ke-10 yuk, sama-sama fasilitasi pembentukan BUMDES ini di elemen pertama coba disimak Pak Amin melakukan fasilitasi perencanaan pembentukan BUMDES yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan perencanaan pembentukan BUMDES kalau mengidentifikasi berarti bukti yang pertama di atas diperbaiki dulu bukan RKTL tetapi DRP oh iya Pak Pak Juli bukan RKTL jadi RKTL itu dihapus dulu yang lain jangan dihapus dulu saya lihat ada beberapa yang relevan RKTL itu coba diganti dengan identifikasi Pak ya diganti DRP dulu lah DRP kan pintu masuk kita sepakat tadi DRP di atas tapi ini kan masih rencana Pak iya tapi semuanya kan harus dimulai dari DRP oh iya harus ketahuan Pak Amin menyusun menyusun apa identifikasi kapan dan sebagainya DRP dulu kemudian 1.1 tabel identifikasi berarti tabel identifikasi ya ditambah depannya tabel identifikasi tabel identifikasi kebutuhan perencanaan BUMDES kebutuhan perencanaan BUMDES dokumen pembentukannya dihapus ya perencanaan BUMDES ya BUMDES BUM KUTU ya disana ya ya disini BUM KUTU Pak kemudian 1.2 mengidentifikasi data potensi usaha berarti tabel data potensi usaha tabel identifikasi potensi usaha data potensi usaha 1.3 mendokumentasikan rencana pembentukan BUMDES apa saja yang masuk dalam rencana pembentukan BUMDES amin rencana untuk pembentukan BUMDES ini yang menjadi bagian dari sebuah laporan untuk rencana pembentukan BUMDES apa saja ya pertama pendaftaran nama untuk itu sudah dibentuk BUMDES atau belum malam itu kan sudah dibentuk ini kan revitalisasi untuk langkah selanjutnya untuk apa namanya Pak pendaftaran ini Pak ini Pak fasilitasi pembentukan BUMDES fasilitasi pembentukan BUMDES jadi salah satu dokumen rencana pembentukan BUMDES apa tentu berita acara pembentukan BUMDES BUMDES kemudian ada SK penetapan BUMDES SK pembentukan BUMDES coba diketik ya berita acara pembentukan BUMDES ya kan kemudian juga ada SK kan SK nah ini bagian daripada dokumen rencana pembentukan BUMDES ini SK tim penyusun dokumen ini Pak ya ya SK tim oke yang di bawahnya yang tidak relevan silahkan dimerahkan nanti dihapus nah rencana pembentukan oke karena ini sifatnya rencana pembentukan kan ya Pak ini menarik Bapak membuat nomor 7 surat keterangan fasilitasi rencana apa itu surat keterangan surat keterangan dari kepala desa ini Pak bahwasannya memang sudah memfasilitasi tidak perlu surat keterangan karena fasilitasi itu tugas kita kalau memang mau dibuat mau diisi silahkan terkait dengan berita acara berita acara fasilitasi kalau mau ditambahkan coba diketik berita acara berita acara notulensi absensi fotodokumentasi yang berhubungan tentang rencana pembentukan BUMDES sudah cukup dengan di atas berarti nomor 7 8 silahkan di di dihapus nanti ya ya Pak elemen kedua coba fasilitasi tahapan pembentukan BUMDES memfasilitasi pembentukan tim pendirian BUMDES yang pertama DRP sudah oke yang kedua apa di persetujuan nama BUMDES ini memfasilitasi pembentukan tim pendiri kalau kita memfasilitasi pembentukan tim pendiri berarti kan ada rapat lagi kan untuk pembentukan tim pendirian kalau 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 sudah bicara rapat berarti sudah bicara undangan berita acara nutulensi daftar hadir foto dokumentasi bukti persetujuan nama BUMDES itu di dikat dulu itu tidak relevan oke kemudian 2.2 menetapkan memfasilitasi itu menetapkan kan per perdes tentang BUMDES ada tidak perdesnya ada Pak nah perdes coba di bawah berita acara atau dokter hadir itu enter nah perdes oke perdes tentang BUMDES ya kemudian 2.3 menetapkan ADART udah nomor 6 berarti munculkan ADART BUMDES pilih salah satu desa nanti ADART nya ya oke kemudian 2.4 2.4 menyusun kelayakan usaha berarti tabel ataupun form kelayakan usaha BUMDES ya tabel kelayakan usaha BUMDES ya tabel kelayakan usaha ya enggak atau ya oke yang di bawahnya yang tidak relevan dimerahkan nanti dihapus tak ya звun tabel Terima kasih.